Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar pun bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di luar sana mungkin tidak akan pernah terbayangkan menerima uang 15 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya, Mr. Money, akan berjalan kemanapun arah mata angin membawa saya mencari seorang yang beruntung untuk menerima uang 15 juta rupiah dalam duit. Terima kasih telah menonton! Arah mata angin kali ini membawa saya menuju kawasan Kampung Panjang Citayem, Defok. Hari ini kisah datang dari Pak Hamdani, seorang penjual daun pisang yang mencari rejeki untuk menghidupi anak dan istrinya. Untuk bisa mengenal kehidupan Pak Hamdani dan keluarga lebih dalam, saya telah memutuskan saya Gerald Dora. Seperti apa kisah hidup hari ini? Saya, Mr. Money, inilah Duit Kaget. Pak Hamdani, bisa buka topiknya Pak? Awas! Lagi ngapain ini Pak? Lagi dagang ini Pak, daun pisang. Pak Hamdani, Bapak lagi dagang? Iya Pak. Dagang daun pisang? Benar Pak. Boleh saya lihat Pak daun pisangnya Pak? Boleh Pak. Saya ikat segini nih, angkat Pak. Saya ikat segini berapa nih harganya? Harganya 5 ribuan Pak. 5 ribuan? Ini daun pisangnya dari mana nih Pak, Bapak ambil? Dari kampung Pak, petani. Langsung beli sama petani. Berarti Bapak beli dulu? Iya benar Pak. Berapa Bapak beli ini dari petaninya? Dari petani per lembar 400 Pak. Per lembar 400? Iya. Satu ikat ini ada berapa lembar ini? Ada 4. Ada 4 lembar? Iya. Sudah berapa tahun Bapak dagang daun pisang? Hampir ada 15 tahun Pak. 15 tahun? Bapak dagang daun pisang aja? Iya. Pernah cari kerjaan lain? Udah pernah Pak. Udah pernah? Iya. Apa dulu jadi apa? Ngaduk Pak. Jadi apa, di pembangunan, ngaduk pasir. Jadi tukang? Iya, nggak kenek gitu. Jadi kenek? Iya. Dapat berapa jadi kenek per hari dulu Pak? Dari itu masih murah Pak, masih 60-an. 60 ribu per hari? Iya. Kalau sekarang Bapak dapat penghasilan dari jual daun pisang ini berapa sehari Pak? Ya kagetut Pak, paling banyak 40 ribu, kadang-kadang 30 ribu Pak. Punya anak Pak? Punya Pak. Berapa anaknya? Anak saya tiga Pak. Tiga? Tiga. Kalau istri kerjaannya ngapain Pak? Ya nyiti gosok Pak, di rumah majikan itu Pak. Di rumah majikan itu Pak. Iya, majikan. Anak Bapak tiga masih sekolah semua? Yang pertama berhenti Pak sekolahnya. Kenapa berhenti Pak? Ya karena nggak ada biaya Pak. Berhenti di kelas berapa Pak? Seperti kelas dua Pak. Kelas dua SMP. Siapa nama anak Bapak? Ridwan Pak. Ridwan Maulana. Anak Bapak yang adik-adiknya Ridwan masih pada sekolah? Iya. Masih sekolah Pak, baru masuk ke SMK Pak. Baru kelas satu, baru masuk sekarang. Semua sekolah, biaya sekolah aman? Pasti ada kendala Pak. Belum, pasti ada tunggakan sekolah Pak. Tunggakan sekolah masuknya gimana Pak? Pembayaran uang pangkal Pak, uang bangunan. Berapa? Rp2.350.000.000. Sama SPP dua bulan Pak. Bapak yakin Pak, dari jual daun pisang ini, bisa menebus semua utang-utang Bapak? Iya, makanya kagak bisa Pak, kalau cuman dagang begini Pak. Saya lagi usahain Pak, anak saya biar berjuang ke sekolah Pak. Saya usahain banget Pak, biar tenang aja deh, Bapak usahain deh, biar kamu bisa terusin sekolah. Kenapa Bapak bersih keras atau berusaha keras untuk menyekolahkan anak-anak Bapak? Padahal Bapak tahu sendiri penghasilan Bapak ini gak cukup. Benar Pak, karena anak saya Pak, kepinginannya tinggi, pengen terus sekolah Pak. Kalau dagang gini, anak Bapak tahu? Istri tahu? Tahu Pak, tahu Pak. Bapak berangkat dagang ini naik apa ke sini? Tadi saya panggol Pak, kalau lagi banyak saya pikul. Pikul Pak. Jalan kaki? Iya Pak. Atau naik akot? Jalan kaki Pak. Ini rumah majikannya ya, rumah majikannya Ibu Sani. Semoga gak dimarin sama majikannya. Assalamualaikum. Ini sih Ibu. Iya. Ini. Assalamualaikum. Ini dengan Ibu Sani. Oh Ibu Sani. Nalin get out sini. Boleh ngobrol sebentar Ibu? Ibu ini lagi kerja ya di rumah majikannya ya? Ibu, kita lagi mau ada liputan nih. Kita mau ada liputan. Aku sama tim teman-teman dari Jakarta mau lihat ini keseharian Ibu sama Bapak. Terima kasih ya di rumah majikannya. Ibu, kerjanya setiap hari kayak gini aja? Iya kerjanya. Berapa lama Ibu kerja kayak gini? Baru satu bulan sih. Oh baru? Karena kan kemarin sempat sakit. Sakit apa Ibu? Sakit kaki. Kaki saya bengkak. Kenapa kan bisa bengkak gitu? Mungkin kecapean waktu kerjaan saya yang lama kan jauh. Emang Ibu kerja apa sebenarnya? Sama kerja ini juga. Ini juga, cuman lokasi rumahnya lebih jauh? Iya, jauh. Kalau Ibu sendiri penghasilannya di sini per bulan ya tadi? Iya per bulan. 500. 500 per bulan? Per bulan. Kerjanya setiap hari, Senin sampai Minggu kan? Sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Jadi minggu libur. Kasih diri. Nah, Premgu, mau Tribo. Sini sama Mama. Kue, kue sama. Entak kita beli. Ayo entak. Ayu, sana. Mau permen enggak? Mau permen enggak? Enggak, kamu. Saya sarang. rugby apa? tadi yuk pulang yuk kita pulang oke ini kita udah sampai ya Bu ya iya udah sampai ini rumah saya ini ruang tidur ya ini ruang tamu sekaligus ruang tidur jadi tidur ruang tamu di sini juga karena kamar itu kan udah nggak ada nggak punya kamar ibu nggak punya kamar ya ini juga untuk rame-rame rame-rame di sini tidur juga ibu bapak terus anak ibu dua lagi juga di sini kadang-kadang kita gelar-gelar di bawah pakai tikat pak iya pak kalau saya boleh tahu kira-kira apa yang bisa merubah hidup bapak jika bapak punya rezeki apa yang akan bapak lakukan kalau saya ada rezeki pak saya pengen buka warung pak kecil-cilan buat istri saya dagang es dagang minuman dingin minuman dingin pak biar saya isi saya dagang di rumah memangnya dengan dagang minuman dingin bapak yakin bisa merubah dan juga memperbaiki hidup bapak insyaallah pak mudah-mudahan kalau ada rezeki bisa itu pak itu sekuat tenaga saya iya pengen menerusin anak saya sekolah pak gitu ke niat saya pak baik kalau begitu lanjutkan pak iya pak semoga kehadiran saya ini bisa meringankan beban-beban bapak amin pak dan semoga juga ini adalah hari yang baik untuk bapak dan keluarga amin bapak hari ini berhak mendapatkan murid 15 juta rupiah yang ada di tangan bapak ini harus mendengarkan baik-baik ini peraturannya untuk bapak ya duit 15 juta rupiah yang ada di tangan bapak ini harus mendengarkan baik-baik ini peraturannya untuk bapak ya bapak belanjakan dalam waktu 30 menit cari barang-barang yang berguna dan bermanfaat untuk bapak dan keluarga belanjakan minimal 7 jenis barang yang berbeda cari barang-barang yang dapat dengan mudah dijual kembali dan yang paling penting bapak harus memaksimalkan waktu 30 menit karena kalau tidak waktu sudah habis dan duit masih tersisa maka duit tersebut akan saya ambil kembali belanja kali ini bapak akan ditemani oleh timekeeper saya disana ada temi dan juga salah satu anggota polisi kita ada pertanyaan pak? selamat menikmati